Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara termudah dan tercepat untuk menukarkan pulsa menjadi saldo gopay. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pulsa dan ingin menukarkannya menjadi saldo gopay, di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi namanya Tetra Pursa. Aplikasi ini bisa teman-teman download di Playstore. Dan kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena prosesnya sangat cepat, teman-teman. Nah, nanti bisa teman-teman lihat sendiri itu tidak sampai 2 menit, pulsa kita sudah bisa ditukar menjadi saldo gopay. Kemudian untuk jam kerjanya bisa dilihat teman-teman dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, di sini teman-teman sebelumnya kita cek pada aplikasi Gojek saya, saldo gopay saya ada Rp. 900. Di sini pulsa yang bisa ditukar itu adalah Telkomsel, Excel atau Exis, Tri dan Indosat. Nah, kebetulan pada video kali ini saya akan menukarkan pulsa Indosat saya menjadi saldo gopay. Oke, tinggal kita klik saja kartu yang ingin kita gunakan. Nah, teman-teman, sekedar catatan untuk Indosat itu ada ketentuan khusus, yaitu kartunya bisa digunakan untuk mengirim pulsa kalau sudah aktif 6 bulan, teman-teman. Itu berlaku untuk Indosat saja, kalau untuk kartu yang lain tidak, teman-teman. Jadi, kalau kartu Indosat teman-teman belum aktif 6 bulan, itu tidak bisa digunakan untuk mentransfer pulsa. Oke, teman-teman, untuk menukarkan pulsa-nya menjadi saldo gopay, tinggal kita ketik saja pada bagian nominal. Di sini saya akan menukarkan Rp. 30.000. Nah, nanti saya akan mendapat saldo gopay Rp. 22.500. Rp. 3500 itu tergantung ratenya, teman-teman, ya. Setiap kartu itu beda-beda ratenya dan setiap hari itu bisa berubah-ubah, teman-teman. Kemudian untuk nomor pengirim pulsa, kita masukkan. Ini nomor yang akan kita gunakan untuk mengirim pulsa, teman-teman, ya. Dan kita pilih gopay pada bagian sini, teman-teman. Oke, kita cari gopay. Karena saya ingin menukarkan saldo gopay. Nah, di sini kita masukkan nomor gopay kita. Kemudian atas nama di gopay kita siapa, teman-teman? Nah, perhatikan jangan sampai salah. Nomor HP yang kita gunakan untuk mengirim pulsa. Mau ditukar jadi saldo apa, ini kita pilih gopay. Kemudian nomor HP yang terdaftar di gopay dan atas nama kita di gopay, teman-teman. Selanjutnya kita klik pada bagian tukar. Dan selanjutnya kita pilih WhatsApp, teman-teman, ya. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke WhatsApp seperti ini. Langsung saja kita klik kirim. Nah, di sini kita menunggu balasan admin. Ini bisa teman-teman lihat. Nanti pada bagian balasan ini, admin akan memberikan nomor HP yang akan kita gunakan untuk mengirim pulsa kita. Oke, kita tunggu, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini admin sudah mengirimkan nomor HP. Ini perhatikan, ini nomor HP yang diberikan oleh admin. Kemudian untuk cara mentransfernya, ini ada ketentuannya. Ini cara indosat. indosat, SMS ke 151. Ketik transfer pulsa, spasi, nomor tujuan, dan nominal, teman-teman, ya. Perhatikan ini. Nah, jadi kita masuk ke SMS HP kita. Kemudian untuk bagian pengirimannya, kita ketik 151. 151, kemudian untuk isi pesannya, teman-teman ketik transfer pulsa, spasi, nomor HP yang akan kita transfer pulsa, dan kita masukkan nominal pada bagian sesudah spasi ini, teman-teman. Selanjutnya kita klik kirim. Oke, kita tunggu, teman-teman. Maka akan ada balasan. Balas OK, spasi, token ke 151. Ini nomor token yang diberikan, teman-teman. Oke, selanjutnya, teman-teman, kita ketik OK. Spasi, nomor tokennya 21, B, 0, teman-teman, ya. Perhatikan, kita ketik OK, dan nomor token yang ada di sini. Selanjutnya, kita klik kirim. Maka akan muncul keterangan seperti ini, Anda men-transfer pulsa ke sebesar Rp30.000 pada ID-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini kita screenshot. Oke, setelah kita screenshot, dan kita kirim ke WhatsApp admin tadi. Ini pada bagian sini, klik, pilih galeri, dan kita masukkan screenshotnya, teman-teman. Oke. Nah, perhatikan, kita tunggu balasan dari admin. Oke, teman-teman, setelah saya menunggu kurang dari 2 menit, maka teman-teman bisa lihat pada bagian notifikasi. Ini ada saldo GoPay yang masuk Rp22.500, teman-teman, ya. Dan ini bukti dari adminnya, bahwasannya sudah melakukan pengiriman pulsa, pengiriman saldo GoPay ke GoPay kita. Oke, bisa dilihat, ini saldo GoPay saya sudah bertambah. Nah, begitu, teman-teman, cara menukarkan pulsa Indosat menjadi saldo GoPay. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya.